Salam sehat, salam semangat. Perkenalkan, saya Dr. Jiki Franciscus Wihad Pradhana Spesialis Prostodensia dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Pada kali ini, saya akan mengetengahkan mengenai Temporomandibular Disorder. Temporomandibular Disorder adalah kelainan yang terjadi pada sendirahan atau segi Temporomandibular. Kelainan atau gangguan pada sendirahan dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Kelainan dan gangguan tersebut dapat terjadi pada sendirahan, pada area otot, pada persarapan, dan pada jaringan di sekitar sendirahan. Dr. Jiki Spesialis Prostodensia ialah salah satu dokter yang memiliki kompetensi untuk melakukan terapi pendekatan pasif konstruksikal untuk kasus-kasus penanganan Temporomandibular Disorder. Gejala pada gangguan sendirahan dapat berubah. Sakit kepala yang ada di bagian otot leher dan kepala, gangguan pada bukaan mulut, sakit pada persediaan rahan, keterbatasan membuka mulut, telinga yang berdening, ataupun bunyi klik pada persediaan rahan. Penyebab terjadinya kelainan sendirahan atau Temporomandibular Disorder antara lain trauma, kehilangan gigi, bad habit atau kebiasaan bulu, postur yang salah, penyakit sistemik, dan tidak kalah pentingnya ialah faktor psikologis. Terapi pada gangguan sendirahan atau Temporomandibular Disorder antara lain dapat berubah. Pembuatan TNT Devices, pembuatan protesa gigi yang bersifat korektif maupun rehabilitatif, terapi sinar baik sinar tibukraret maupun terapi sinar laser, terapi medikasi, injeksi intraartikular maupun injeksi intramuskular, fisioterapi, kemudian perawatan bersama dengan dokter neurologis, psikiatris maupun dokter spesialis lainnya yang dikaitkan, dan juga terapi artrosi agresis atau yang sering dikenal sebagai cuci rahang. Gerakan senam rahang atau TMD Eksersisis antara lain. Yang pertama, gerakan mengangkat lidah ke belakang atas, menyentuh langit-langit, kemudian ditahan kurang lebih selama 6 detik, dilakukan repetisi, kurang lebih 6 kali, sambil mengatur nafas dan postur tubuh yang baik. Gerakan yang kedua, ialah dengan gerakan mengangkat lidah ke belakang atas, menyentuh langit-langit, disertai gerakan perlahan sliding maju, hingga menyentuh bagian belakang gigi seri rahang atas, disertai bukaan mulut. Gerakan yang ketiga, ialah gerakan menekan ringan area depan lubang, perlahan telinga, disertai gerakan buka tutup mulut perlahan. Gerakan ini dapat dilakukan repetisi 6 kali. Gerakan yang keempat, ialah gerakan menempel dan menahan dagu dengan ibu jari kanan dan kiri, disertai gerakan bukaan mulut, perlahan ibu jari menahan bukaan mulut tersebut. Gerakan yang kelima, ialah gerakan memegang area sekitar lateral atau samping dagu dengan ibu jari dan jari telunjuk kanan dan kiri, disertai gerakan tutup mulut, disertai tahanan oleh ibu jari dan jari telunjuk. Gerakan dilakukan secara perlahan. Gerakan yang keenam, ialah gerakan memundurkan atau menundukkan kepala ke arah leher, disertai dengan posisi tangan meregang ke arah belakang dengan kedua telapak tangan bertangkup jari jemari. Gerakan yang ketujuh, ialah gerakan kepala ke atas dengan posisi tangan ke arah bawah belakang dengan kedua telapak tangan bertangkup jari jemari, disertai membusungkan dada. Gerakan yang kedelapan, ialah gerakan menggerakkan kepala, rebah kiri dan rebah kanan, serta toleh kiri dan toleh kanan dengan posisi rongga mulut bukaan relax. Gerakan kesembilan, ialah gerakan meletakkan jari telunjuk antara gigi rahang atas dan bawah, disertai sedikit ruang yang memungkinkan gerakan ke samping sendirahan atau lateral sendirahan dan antroposterior atau maju mundur sendirahan. Demikian, senam rahang atau TMD exercises yang ditadakan tadi merupakan tentu upaya berjagaan yang punya kelainan temporum mandibular disorder ataupun terapi ringan pada kasus TMD yang ringan. Pada kasus TMD yang berat, tentunya akan diperlukan konsultasi dokter yang kompeten. Saya dokter Lihat pamping kundur diri salam senyum sehat dari poli giliran mulut rumah sakit Kepupu Pusat, Dr. Sanjito, Yogyakarta. Terima kasih.